Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ikatan Penilik Indonesia adalah organisasi perjuangan yang berdasarkan Pancasila dan WUD 1945, organisasi penilik yang berasaskan kekeluargaan, kebersamaan, dan profesi yang bertujuan untuk melaksanakan peran profesional penilik dalam meningkatkan mutu pendidikan nonformal di seluruh tanah air. Selasa, 13 Desember 2022, Ikatan Penilik Indonesia, IPI, melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan menyampaikan beberapa usulan, yaitu... 1. Mengurangi beban tanggung jawab penilik terhadap 35,9 lembaga yang idealnya menjadi 10 lembaga. 2. Mengurangi pembendian terhadap 125 guru, yang idealnya adalah 40 orang guru. 3. Tuntutan Tunjangan TKD, Tunjangan Kerja Daerah, belum mencukupi akan beban yang ada. Audiensi dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dan diterima dengan baik oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketua IPI, Wadin, mencurahkan, bahwa beban dan tanggung jawab penilik yang tidak ideal serta tunjangan kerja daerah yang tidak sesuai dengan beban kerjanya. Pertama, kemudian beberapa usulan atau masukan-masukan dari penilik yang menjadi kendala buat pelancar kerja di lapangan telah masuk aspirasi ke Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Tuntutan yang pertama, bahwa beban kerja kita itu, bahwa kerja penilik, itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa satu penilik itu berbanding 35,9 lembaga. Kemudian yang kedua, bahwa satu penilik mempunyai beban pembinaan kepada guru adalah 125 guru. Itu sangat tidak ideal. Yang seharusnya idealnya adalah satu orang penilik itu berbanding 10 lembaga dan satu orang penilik membina guru 40 orang guru. Kemudian yang kami jadi tuntutan adalah bahwa tunjangan TKD, tunjangan kerja daerah yang semula belum mencukupi sesuai dengan beban kerja, di mana dalam kesempatan ini kami mengusulkan bahwa tunjangan TKD untuk penilik pertama, yaitu menjadi 5 juta, kemudian penilik muda menjadi 6 juta, kemudian penilik padian menjadi 7 juta 500 ribu rupiah. Di tempat yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyampaikan, lembaga pendidikan meminta perhatian atas fasilitas-fasilitas yang berupa kendaraan untuk menunjang kinerja agar lebih baik lagi. Ketua IPI yang sudah menyampaikan aspirasinya ke kami, ke DPRD, kami bisa menyimpulkan bahwa memang beban kerja dan tugas penilik ini sangatlah besar, kemudian TKD yang dipinta adalah TKD, maka sesuai dengan permendan di 84 tahun 2023, kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian TKD terhadap pemerintah ini. Kemudian fasilitas-fasilitas yang kita tahu Kabupaten Sukabumi adalah Kabupaten yang sangat luas, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi binaan para penilai itu sangat masuk ke pelosok-pelosok, sangat jauh, tapi juga meminta pemerintah agar memperhatikan fasilitas-fasilitasnya berupa kendaraan, motor, dan lain sebagainya sebagai alat penunjang kinerja mereka lebih baik lagi. Para penilik insya Allah mudah-mudahan direalisasikan, mungkin audiensi untuk hari ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi oleh dinas pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, reporter Parlement TV, Brian, melaporkan.